Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat cerdas berjumpa kembali di channel kami Kali ini kita akan membahas soal simakui tahun 2020 bidang studi biologi Kita mulai dari nomor 1 Lalat buah memiliki 2 alel warna mata Yaitu merah dan putih Dalam persilangan pertama antara lalat buah galur murni Betina mata merah dan mutan jantan mata putih akan menghasilkan keturunan F1 Kemudian keturunan F1 jantan disilangkan dengan F1 betina untuk menghasilkan keturunan F2 Warna mata apakah yang akan dimiliki keturunan F1 dan F2? Jadi sahabat cerdas warna mata pada lalat buah ini adalah terpaut seks X Merah dominan terhadap putih Jadi kalau dikawinkan indu atau parentalnya disini betina mata merah Berarti disini X M besar M besar Nah ini galur murni ya Disilangkan dengan jantan mata putih X Y Maka disini M kecil Nah dari sini kita bisa dapatkan keturunan F1 ya sahabat cerdas X M besar X M besar Kemudian X M kecil Y Maka keturunannya X M besar X M kecil X M besar X M kecil X M besar Y X M besar Y Jadi ini ada betina mata merah Betina mata merah jantan mata merah dan jantan mata merah Artinya 100% keturunan F1 adalah mata merah Disini semua keturunannya bermata putih salah Semua keturunannya mata merah betul Yang c ada 50% jantan merah dan 50% betina warna putih salah ya Sebesar 50% dan 25% keturunan F1 nya juga salah Sebesar 50% dan 50% juga salah Jadi sekilas saja sudah ketemu jawabannya yang B Nah sekarang kita pastikan untuk keturunan F2 Jadi untuk mendapatkan F2 sesama F1 disilangkan ya sahabat cerdas Nah disini F1 nya yang betina itu adalah X M besar X M kecil Nah nanti disilangkan dengan jantan yaitu warna mata merah Nah kita dapatkan ya keturunannya Maka ada X M besar X M kecil Disini X M besar Y Maka didapatkan X M besar X M besar betina mata merah X M besar X M besar X M kecil betina mata merah X M besar Y jantan mata merah dan X M kecil Y jantan mata putih Artinya betina warna mata merah itu 50% Jantan mata merah itu 25% Dan jantan mata putih adalah 25% Jadi jawaban disini betul ya Ini 50% betina mata merah 25% jantan merah Dan 25% jantan putih pada keturunan F2 Oke ya sahabat cerdas Nomor 1B kita lanjutkan ke soal nomor 2 Gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana proses spesiasi yang terjadi pada burung Fing Dari waktu ke waktu dan setiap spesias dan memiliki laju spesiasi yang berbeda-beda Terdapat dua pola spesiasi pada suatu spesias Yaitu model spesiasi bertahap dan model spesiasi dengan keseimbangan bersela Pernyataan yang menjelaskan konsep dari kedua model tersebut adalah Oke ya kita lihat gambarnya sahabat cerdas Nah jadi gambar yang pertama ini adalah gambar spesiasi secara bertahap Nah disini digambarkan namanya gradual spesiasi Spesiasi berubah sangat lambat bertahap ya Nah berbeda dengan yang kedua ini Yang disebut sebagai keseimbangan bersela ya Spesiasi dengan keseimbangan bersela Spesiasi berubah sangat cepat dan kemudian tidak terjadi perubahan secara langsung Tetapi butuh periode waktu yang sangat lama Kemudian baru mengalami perubahan yang cepat Nah ini gambar yang kedua Maka kita lihat opsi jawabannya ya sahabat cerdas Spesiasi bertahap merupakan spesiasi yang terjadi secara divergen Nah ini betul ya Divergen Nah ini disebut spesiasi divergen itu semakin perubahannya semakin berbeda Dengan laju evolusi yang lambat ya Dan konstan Konstan ya stabil gitu Nah ini berarti pernyataan yang A ini benar Kemudian pernyataan kedua Spesiasi dan keseimbangan bersela terjadi pada spesiasi yang hidup di lingkungan yang stabil Jadi yang disebut keseimbangan bersela yang ini Itu tidak dijelaskan di lingkungan yang stabil Tapi dijelaskan bahwa perubahannya itu dalam waktu yang lama tapi perubahannya secara cepat Jadi ini tidak tepat ya Yang C spesiasi dengan keseimbangan bersela merupakan perubahan suatu spesias terjadi secara lambat Perubahannya cepat tapi dalam periode yang lama Berarti ini salah Yang D spesiasi dengan keseimbangan bersela terjadi pada spesias populasi yang besar Tidak harus ya Kedua tipe spesias tersebut menghasilkan spesias convergen Salah ya Convergen itu semakin mengerucut Tidak ini semakin divergen Semakin berbeda-beda pada burung Ving Dengan satu induk Kemudian berubah menjadi banyak variasi bentuk paruh Begitu ya sahabat cerdas Nomor 2 A kita lanjutkan ke soal nomor 3 Stomata adalah suatu bukaan yang dikelilingi oleh sel penjaga Sel penjaga tersebut berperan dalam proses membuka dan menutupnya stomata Pada saat stomata terbuka proses yang terbuka adalah Oke ya kita lihat gambarnya ya sahabat cerdas Nah ini adalah kontrol pengendalian membuka dan menutupnya stomata Nah pada saat membuka apa yang terjadi Sel penjaga atau goad sel Itu mengambil potasium atau ion kalium Melalui transport aktif ya Jadi ion kaliumnya itu akan masuk terakumulasi ya Transport aktif ini membutuhkan energi yang sumbernya dari ATP ya Selain itu air juga akan masuk ke dalam terakumulasi Ini melalui proses osmosis Nah kebalikannya pada saat stomata menutup Itu ketika kalium dipompa keluar Kemudian diikuti dengan air yang keluar Melalui proses osmosis Kemudian stomata akan menutup Oke kita lihat opsinya ya Yang A terjadi akumulasi ion kalium dan air di dalam sel penjaga Nah ini betul ya Kemudian airnya juga masuk Berarti yang A benar Yang B tekanan turgor pada sel penjaga menurun Salah Saat air masuk tekanan turgurnya tidak menurun tapi naik Transport aktif ion H ke dalam sel penjaga Salah Harusnya ini transport aktif ion H keluar dari sel penjaga Jadi ini juga salah Konsentrasi CO2 pada jaringan mesofil meningkat Ini tidak ada ya hubungannya dengan membuka menutupnya stomata Kemudian akumulasi air melalui transport aktif salah Harusnya melalui osmosis pada sel penjaga Oke ya nomor 3 A kita lanjutkan ke soal nomor 4 Alga Nostok merupakan alga dari kelompok cyanobacteria yang memiliki kemampuan mengikat nitrogen bebas dari udara Untuk diubah menjadi amunia sehingga nitrogen tersebut dapat langsung dimanfaatkan oleh tumbuhan Peristiwa pengikatan nitrogen pada alga tersebut dilakukan oleh struktur pada alga yang berperan dalam proses pengikatan nitrogen adalah Oke kita lihat gambar alga Nostok berikut ini Nah ini merupakan gambar alga biru ya Nostok Nah gambar Nostok ini memiliki beberapa bagian ada yang namanya sel vegetatif Nah ada bagian khusus di sel vegetatif itu heterosista Inilah yang berfungsi untuk mengikat nitrogen menjadi amunium sehingga amunium itu bisa diserap alga ini Sementara akineta ini bagian fragment yang menggelembung berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan Jadi yang mengikat nitrogen itu adalah heterokista Oke ya nomor 4 B kita lanjutkan ke soal nomor 5 Pada proses fermentasi mikroorganisme berperan dalam memberikan dan meningkatkan aroma rasa maupun tekstur pada makanan atau minuman pada produk fermentasi Pada proses pembuatan roti kamir saccharomyces cerevisiae berperan dalam apa Jadi sahabat cerdas untuk membuat roti itu kan sumbernya adalah amunium nanti diubah menjadi glukosa Nah dengan adanya ragi dalam kondisi anaerob tidak ada oksigen Maka terbentuk alkohol, etanol, kemudian CO2 dan energi berupa ATP Nah biasanya etanol ini berfungsi untuk menambah aroma Sementara CO2 itu untuk proses mengembangnya roti Dari sini faktor utama yaitu ragi itu fungsi utamanya di dalam pembuatan roti itu adalah untuk menghasilkan CO2 agar mengembang Nah jadi mengikat oksigen tidak ya Melepas karbon dioksida pada adonan roti Nah ini yang menyebabkan mengembang Jadi nomor 5 B Fungsi utamanya itu Mencegah tumbuhnya mikroorganisme tidak Memproduksi alkohol untuk meningkatkan aroma bisa Tapi fungsi utamanya ragi itu adalah untuk pengembangan roti Menghasilkan asam organik meningkatkan rasa pada adonan roti ini tidak juga ya Oke ya berarti jawabannya nomor 5 B Oke kita lanjutkan ke soal nomor 6 Tekanan parsial CO2 di kapiler darah lebih tinggi dibandingkan di kapiler alveoli disebabkan oleh apa Jadi sahabat cerdas ini adalah gelembung paru alveolus Kemudian di sini adalah kapiler darah Nah dari atmosfer itu yang masuk adalah oksigen Berarti di alveolus itu tekanan oksigen lebih tinggi dibanding dengan tekanan oksigen di dalam kapiler darah Sehingga difusi terjadi jika tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah Contohnya oksigen dari alveolus tinggi ke kapiler yang rendah Kebalikannya pada saat di kapiler darah ini CO2 sudah terakumulasi di sini tinggi Kemudian keluar ke alveolus yang CO2 rendah Nah inilah konsep difusi Oke ya Yang A lanjut difusi CO2 lebih tinggi dibandingkan difusi oksigen tidak ada hubungannya Di kapiler alveoli CO2 diikat dalam bentuk ion bikarbonat Salah ya CO2 ini bisa diangkut dalam tiga bentuk Bisa dalam bentuk karboksimoglobin Bisa berikatan dengan air H2OCO2 nanti H2CO3 Ini asam bikarbonat lepas Menjadi H plus plus HCO3 Nah ini ion bikarbonat Atau CO2 larut di dalam plasma darah Nah artinya tidak hanya dalam bentuk ion bikarbonat ya Nah ini tidak menyebabkan difusi ini ya Bisa tapi tidak menyebabkan difusi Oke yang CO2 di kapiler darah terjadi penumpukan CO2 dari hasil metabolisme sel Betul? Nah karena CO2 itu hasil proses respirasi ya Jadi glukosa ditambah oksigen nanti kan keluar CO2 dan H2O plus energi dalam bentuk ATP Nah ini CO2nya hasil metabolisme yaitu respirasi Nah kemudian yang D perbedaan masa jenis CO2 di kapiler darah dan kapiler alveoli salah ya Lanjut difusi CO2 di alveoli lebih tinggi dibandingkan dengan kapiler darah Salah Jadi yang tepat nomor 6C Kita lanjutkan ke soal nomor 7 Tulang dapat bertambah panjang karena memiliki sel apa? Jadi kalau kita gambarkan ini tulang Tulang itu ada bagian tepi yang namanya epifisal Yang tengah namanya diafisal Nah ini yang disebut cakra epifisal Nah bagian yang digunakan untuk pemanjangan tulang itu umumnya terjadi di bagian cakra epifisal Kenapa bisa terjadi pemanjangan? Pertama ada sel yang disebut sebagai sel pembentuk tulang Namanya adalah osteoblast Nah osteoblast nanti akan membentuk sel-sel tulang atau yang disebut osteocid Nah osteocid ini akan menjadi tulang atau osteon Nah di jaringan tulang sendiri nanti ada saluran yang memberi makanan Yang disebut sebagai kanali guli Itu saluran pemberi nutrisi bagi sel tulang Nah ada juga sel yang berfungsi untuk merepsopsi Untuk mengikis tulang Namanya osteoklas Jadi yang berfungsi untuk pemanjangan tulang itu ada di sini ya sahabat cerdas Jadi ini sel mudanya, sel tuanya osteocid nanti baru menjadi tulang atau osteon Oke ya nomor 7A kita lanjutkan soal nomor 8 Replikasi DNA dan kromosom masing-masing terjadi pada fase apa? Jadi sahabat cerdas Di dalam siklus sel tubuh atau somatis Ini hampir paling banyak adalah fase istirahat ya Atau dikenal sebagai interfase Nah ini dibagi menjadi 3 tahap atau 3 subfase G1, S, dan G2 Nah di tahap S ini terjadi proses sintesis DNA Jadi DNA itu diperbanyak atau direplikasi itu pada fase S interfase Nah di dalam tahap ini baru ada mitosis Nah mitosis nanti ada 4 ya Ada provase, metafase, anafase, dan telofase Nah di tahap awal DNA itu kemudian tertek ke dalam bentuk benang kromatin Memendek menebal jadi kromosom Nah kromosom ini baru terbentuk Kemudian berduplikasi menjadi 2 kromatid Itu tahap awal yaitu tahap provase Jadi replikasi DNA ini terjadi di S fase interfase Dan replikasi kromosom Kromosom berduplikasi itu tahap provase Jadi jawabannya nomor 8A Kita lanjutkan ke soal nomor 9 Pengaruh tingginya kandungan ATP dalam respirasi seluler adalah apa? Jadi sahabat cerdas Respirasi aerob di dalam sel terutama di mitokondria Itu ada 4 tahap ya Glikolisis, dekarboksilasi, siklus krep, dan transfer elektron Nah di tahap ini Di glikolisis ini akan menghasilkan ATP ya Di sini tidak, di sini juga ATP Nah tetapi ATP itu kan terbentuk melalui ADP 2 fosfat ketemu dengan 1 fosfat plus NRG Nah baru terbentuk ATP Pada saat ADP banyak Nanti akan fungsinya adalah untuk menghasilkan ATP yang banyak Nah padahal di sini Di tahap respirasi aerob nanti ya Ada proses pembentukan ATP Itu di tahap transfer elektron Itu dengan mengubah Senyawa NADH Dan FADH Itu menjadi ATP Di ADP itu fungsinya ya Untuk membentuk ATP Tapi nanti berperan juga di dalam proses terakhir Yaitu transfer elektron Saat ini memasukkan oksigen Mengubah NADH dan FADH menjadi ATP Oke ya, mempercepat elektron Menuju molekul oksigen Ini bisa ya Nanti elektronnya Nanti kita lihat gambarnya Mereduksi NADH menjadi NADH Salah ya Itu akan membentuk ATP Nah ATP ini terbentuk dari pengubahan Pengubahan senyawa NADH Maupun senyawa FADH Nah ini Kemudian ada aseptor-aseptor elektron Di sini ya Aseptor-aseptor elektron Nah kemudian menuju ke molekul oksigen Jadi oksigen itu sebagai aseptor terakhir ion H Jadi NADH nanti direduksi menjadi NADH Nah itulah yang nanti endingnya terbentuk H2O Nah sisanya nanti ADP plus P elektron ini Akan menjadi ATP Jadi jawaban yang tepat tadi 9A Kita lanjutkan ke soal nomor 10 ya Selain mencemari tanah dan air Limbah plastik juga mengancam keberlangsungan kehidupan di bumi Karena berkontribusi dalam menyebabkan pemanasan global Jadi sampai di sini mengancam keberlangsungan kehidupan bumi Betul ya Tapi tidak menyebabkan pemanasan global ini ya Salah Kenapa pemanasan global itu paling utama ada CO2 Kemudian ada CH4 bisa ya Kedua sebab Sampah plastik tersusun oleh polimer hidrokarbon Yang ketika mengalami degradasi Melepas emisi CH4 dan CH2H4 Ini benar ya Salah benar D Nah disini Sampah plastik itu untuk terdegradasi Itu butuh waktu jutaan tahun ya Jadi jutaan tahun baru akan terurai Nah makanya pembuangan plastik itu Akan menghasilkan gas karbon yang sedikit Jadi tidak berkontribusi besar di dalam pemanasan global Nah berbeda jika Sampah plastik ini dibakar Itu baru menghasilkan karbon ya Seperti CO, CO2, CH4 dan sebagainya Oke ya Nomor 10D Kita lanjutkan ke soal nomor 11 Respirasi aerob hanya terjadi di luar inti sel Sebab glikolisis terjadi di matriks mitokondria dan siklus krep terjadi di sitoplasma Jadi sahabat cerdas Jadi sahabat cerdas respirasi aerob itu terjadi di mitokondria ini paling utamanya Tapi dimulai dari tahap glikolisis ini terjadi di sitoplasma Kemudian dekarboksilasi oksidasi siklus krep ini terjadi di matriks mitokondria Baru transfer elektron itu terjadi di membran dalam atau kristal mitokondria Oke ya Pernyataan ini benar ya Respirasi aerob hanya terjadi di luar inti sel Benar Kenapa? Karena terjadinya di sitoplasma dan mitokondria Glikolisis terjadi di matriks mitokondria Salah Siklus krep terjadi di sitoplasma Salah ya Ini kebalik ya Benar salah jawabannya C Kita lanjutkan ke nomor 12 Hipotesis 1 gen 1 enzim dibenarkan melalui eksperimen neurospora Oncom ya Yang dilakukan oleh George Biddle dan Edbat Tatum Oke ya kita lihat hipotesisnya Hipotesis 1 gen 1 enzim Teori tentang gen yang mengkode enzim menyimpulkan bahwa 1 gen mensintesis 1 enzim Nah ini hipotesis tersebut berasal dari George Biddle dan Edbat Tatum pada tahun 1940 Melakukan percobaan dengan neurospora krasa Pada percobaan George Biddle dan Edbat Tatum Mengarahkan sinar X dan ultraviolet ke jamur neurospora krasa Yang menyebabkan bermutasi Namun jamur tersebut hanya dapat tumbuh normal Pada medium lengkap dan tidak dapat bertahan hidup Pada medium minimal karena tidak memiliki enzim tertentu Untuk mendukung kerjanya Percobaan itu menemukan bahwa semua reaksi biokimia Pada semua makhluk hidup dikontrol secara bertahap oleh gen Yang mana setiap gen mengontrol langkah tertentu sebuah reaksi Oleh karena itu pernyataan pertama ini benar Yang kedua kita lihat ya Pada eksperimen neurospora krasa jamur hidup pada medium minimal Sehingga spesies mutan tidak dapat mensintesis asam amino tertentu Yaitu arginin dan nutrisi minimal Ada pun medium lengkap menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tersebut Sehingga spesies mutan tidak dapat hidup pada medium minimal benar Jadi pernyataan pertama benar kedua benar berhubungan sebab akibat Jawabannya adalah A Oke ya kita lanjutkan ke soal nomor 13 Teknik dasar untuk melakukan rekayasa materi DNA atau RNA antara lain adalah Jadi pertama kali kita mau merekayasa DNA Kita harus mengambil dulu atau mengisolasi DNA Setelah itu isolasi DNA maka DNA ini diperbanyak Dengan teknik apa? Namanya amplifikasi Atau teknik PCR polimerase change reaction Nah kemudian untuk melihat kualitasnya Maka dimasukkan ke dalam proses namanya Electroforesis Biasanya menggunakan medium gel Atau medium agaroso Oke ya Nah jadi paling utama adalah ekstraksi Terus diperbanyak kemudian melihat kuantitas dan kualitasnya pakai ini Nah bagaimana dengan pemetaan genom kita lihat literasinya Literaturnya ya Nah ini adalah definisi dari pemetaan genom ya Atau pemetaan genetik Merupakan suatu usaha untuk mengetahui lokus atau posisi gen penanda Secara relatif terhadap gen-gen atau penanda genetik lainnya Hasil yang diperoleh adalah suatu urutan posisi jumlah lokus pada suatu kelompok pautan Jadi rekayasa ini tetap harus nih Pemetaan genom karena untuk mengetahui lokasi gennya itu ada di mana di dalam sebuah kromosom Jadi pengetahuan dasar untuk rekayasa DNA Kita harus memetakan genomnya dulu DNA ini berada di kromosom keberapa Lokusnya di mana Maka jawabannya adalah 1, 2, 3, 4 Ini jawabannya adalah E Oke ya kita lanjutkan ke soal nomor 14 Jaringan tumbuhan tersusun atas 2 tipe yaitu jaringan permanen dan meristematik Karakteristik jaringan permanen antara lain adalah Jadi jaringan permanen Ini kan ada 4P ya Pelindung, pengisi, penyokong, dan pengangkut Nah pelindung ini contohnya adalah epidermis Kemudian pengisi ini parenkim Penyokong nanti ada kolenkim dan sklerenkim Dan terakhir pengangkut ada silem dan floem Nah kalau ditanya jaringan yang muda Berarti sifatnya adalah jaringan ini meristematik yang aktif membelah Ya yang ditanya jaringan permanen ini Nah menyimpan cadangan makanan ini sudah terspesialisasi fungsi Yaitu jaringan parenkim Berarti satu dipilih Berperan dalam proses fotosintesis Ini adalah jaringan parenkim di daun Contohnya ada sponge atau palisade Nah ini yang disebut mesofil daun Ini juga termasuk jaringan parenkim Melindungi bagian luar tumbuhan adalah pelindung Berarti epidermis Memiliki ukuran sel isodiametris Berarti selnya sama Nah ini ciri khas pada jaringan meristem Karena dia harus memiliki pola pembelahan yang rata Oke ya berarti 1, 2, 3 jawabannya A Nomor 4 ini ciri meristem Kita lanjut ke soal terakhir nomor 15 Penyataan yang benar mengenai meiosis Jadi sahabat cerdas Meiosis ini adalah pembelahan untuk membentuk sel gamet Dari 2N diploid menjadi haploid Tahapnya ada 2 tahap Ini meiosis 1 Kemudian ini meiosis 2 Nah di meiosis 1 ada profase, metafase, anafase, telofase 1 Ini profase, metafase, anafase, telofase kedua Nah pada telofase 1 terjadi proses pembelahan sitoplasma Benar selnya sudah Sini ini tahap terakhir ya Jadi selnya itu mengalami sitokinesis ya Pembelahan sel Benar Duplikasi kromosom hanya terjadi 1 kali salah Jadi di pertama profase 1 ini duplikasi kromosom pertama Nanti disini juga ada duplikasi kromosom Di profase kedua Ini salah ya Pada anafase 2 sentromer setiap kromosom berpisah ya Jadi di anafase kedua Nah seperti ini ya sahabat cerdas Nanti ini ada sentromer Nanti terpisah Yang satu ke atas Nah kemudian yang satu ke bawah Ini di anafase kedua benar Anafase 1 menghasilkan sel Dengan jumlah kromosom diploid salah Harusnya haploid Jadi 1,3B Kita lihat gambarnya ya sahabat cerdas Nah tadi ya di telofase 1 ini ada pembelahan sel Namanya sitokinesis Nah sementara di anafase kedua ini sentromernya berpisah Sementara pada anafase 1 ini sentromernya tidak terpisah Tetap disini Kalau ini kan yang awalnya disini 1 Kemudian terpisah yang satu ke kanan yang satu ke kiri Begitu ya sahabat cerdas Nah jadi ini ya Yang betul Nomor 15 itu 1 dan 3B Oke demikian pembahasan soal simak UI tahun 2020 Sukses selalu Semangat selalu Bila itu fiqbaidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!